Selamat pagi teman semuanya kembali lagi di channel belajarnesia tempat berbagi file dan tutorial Sekarang kita membahas tweetbon tampilannya seperti ini nanti kita akan bagikan di durasi ketiga menit cara mendownloadnya kita langsung saja pada tutorialnya oke silahkan dibuka dulu Adobe Illustrator seperti ini teman-teman kalau sudah kita buat dulu dari awal ya file terus pilih new setelah itu disini ada pilihan yang ini saya gunakan adalah Adobe Illustrator 2019 kita ganti disini satuannya menjadi cm untuk tinggi dan lebarnya kita buat satu berbanding satu saja yaitu 10 cm ke 10 cm nanti untuk teman-teman bagi yang ingin lebih besar tinggal disesuaikan saja kalau sudah tinggal kita create saja teman-teman seperti itu sudah di create ini kita sudah punya satu adbot ya setelah itu kita perkecil dulu ya untuk jumnya setelah itu silahkan gunakan disini ada kurva tool ya kupatur tool kita klik saja kita buat disini satu buah segitiga teman-teman ini mudah sekali ya untuk kurva tool ini sangat membantu ketika kita membuat bentuk-bentuk lengkung seperti ini kalau sudah kita buat kembali disini kurva tool kita buat satu disini melintasi ya melintasi adbotnya Oke kita tarik saja seperti ini seperti ini seperti itu kalau sudah lewati dulu semuanya disambungkan kita bisa mengkustomnya kembali menggunakan direction tool kita hilangkan untuk filenya disini tinggal diklik saja bisa dilihat teman-teman ini sudah bisa dilihat untuk bagian tengahnya ya ini bisa kita custom dengan cara diklik pada nodenya seperti itu jadi tinggal kita klik saja Oke klik dua kali dulu kita isolasi ya Oke yang ini kita samakan dulu diklik pada nodenya ini terlalu lurus Iya sebentar teman-teman juga bisa menghilangkan nodenya dengan cara tekan tanda minus lalu diklik seperti itu kalau misalkan tidak diperlukan tips dari admin digunakan ketika menggunakan node alangkah baiknya kalau bisa seminimal mungkin ya sedikit mungkin karena supaya objeknya itu lebih smooth saja jadi tidak terlalu tidak terlalu banyak patah-patah ya oke yang ini kita ambil dulu oke untuk mendapatkan file silahkan klik halaman link download yang ada di deskripsi setelah itu nanti teman-teman akan dibawa kepada halaman blog cari tombol download biasanya paling bawah ketika diklik nanti akan langsung dibawa ke Google Drive silahkan di download dan selamat Anda bisa mendapatkan file desainnya secara gratis tentu dengan dibaca ketentuan dalam pemakaiannya terima kasih terapihkan dulu oke kita lanjutkan ya ini kita rapihkan saja dulu kita perbesar oke yang ini harusnya lebih ke tengah ya nanti untuk lakukannya mungkin teman-teman agak sedikit beda dengan file yang dibagikan tapi yang ada dapatkannya di thumbnail itu memang benar itu yang akan Anda bagikan Anda dapatkan dan ini adalah contoh cara pembuatannya ya kurang lebih admin membuatnya seperti ini oke kalau sudah sekarang kita buat disini satu buah rectangle ya seperti itu diisi saja rectangle nya kalau sudah teman-teman kita duplikat dulu rectangle nya dengan ctrl C ctrl F ya seperti itu jadi ada dua ya kita duplikat lalu pilih bagian yang luar disini ada pet finder bisa dipilih eh intersect ya jadi kita mengambil bagian yang berpotongannya saja seperti itu oke selanjutnya kita buat satu lagi menggunakan masih yang tadi ya kurpatur tool oke seperti ini kurang lebih kita tarik dulu oke lakukan seperti yang tadi du diambil saja pada bagian luarnya yang ini ini sebenarnya kita bisa menggunakan bagian yang ini ya bagian yang luar tadi ctrl C ctrl F pilih dengan bagian yang luar lalu pilih intersect kembali ya ini jadi kita ada punya dua ya seperti itu kalau sudah kita beri dulu warnanya disini di swatch ya kalau tidak ada teman-teman bisa masuk di bagian ini disini cari swatch oke kalau tidak ada teman-teman bisa di bagian windows di cek disini ada swatch ya nanti ada muncul disini kita pilih warna umur saja ini juga sama kita pilih warna umur dan kita hilangkan dulu untuk outline nya ya seperti itu warna umur ini kita gradasikan teman-teman disini ada tombol gradient ya di bagian gradient warna umurnya kita tarik saja ke bawah ini kita buang yang ini ditarik ya dari kiri ke kanan jadi warna umur kedua-duanya hanya pada bagian ini kita buat dua saja dan warna umurnya kita turunkan jadi salah satunya lebih gelap seperti itu atau teman-teman juga bisa menggunakan warna umur yang lebih terang kita bisa tarik disini ya bisa dilihat warna umurnya lebih terang ini lebih ada warna pink juga kalau mau lebih terang lagi kita bisa menggunakan settingan hsb disini ada kan bisa tarik oke seperti itu atau juga bisa menggunakan settingan tadi RGB ya sekarang ada hsb ini lebih terang lagi seperti itu jadi teman-teman bisa silahkan disesuaikan untuk warna tidak tidak perlu selalu sama ya seperti itu oke bagian yang bawah yang juga sama kita bisa menggunakan tombol i lalu di klik saja sekarang tinggal kita ubah rotasinya tekan G teman-teman kita pilih seperti ini ya rotasinya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas seperti itu ini juga bagian bawah juga sama kita tekan G dari atas ke bawah dan bawah ke atas jadi tinggal disesuaikan saja oke ini kita sudah punya frame bagian bawahnya teman-teman untuk bagian yang lain seperti lekukan lekukannya teman-teman bisa lebih di custom dan mohon maaf kalau misalkan yang dicontohkan ini tidak sesuai ya dengan yang dibagikan tapi yang jelas nanti teman-teman yang mendapatkan itu sesuai dengan thumbnail ya disini karena memang admin tidak terlalu terpaku ya pada contoh hanya mencontohkan bagaimana cara membuatnya saja oke selanjutnya kita buat di bagian frame bagian atas disini caranya sama seperti yang tadi klik klik ya seperti itu oke teman-teman bisa lakukan tinggal kita tarik saja ya seperti ini pada bagian yang ini kita bisa disusunkan dulu kita bisa di isolasi ya klik kanan lalu isolasi pad ya oke kita setel di isolasi kita seleksi saja dulu ini kita naikkan ke atas satu untuk lakukan pertama untuk lakukan kedua dan untuk lakukan yang ketiga ya seperti itu oke kalau sudah kita perbesar dulu bagian yang ini oke sedikit kita rotasikan selanjutnya teman-teman kita buat yang sedikit lagi ya untuk bagian di pojok kiri menggunakan grupa tool caranya hampir sama seperti yang tadi di klik dulu lalu di klik disini oke dan kita di klik kembali buat lengkungan ke atas seperti itu oke yang ini kita buat lekukannya sebentar kita lebih sedikit yang ini juga turunkan oke harus lebih besar oke setelah itu teman-teman kita juga bisa menggunakan dengan cara divide ya caranya kita pilih saja keduanya atau ketiga dengan bagian yang ini kita pilih terus ada di sini ada divide ya oke divide itu jadi semua objek yang berpotongan itu menjadi terpotong ya atau yang bersinggungan seperti itu ini kita ambil warnanya ke tekan seleksi ini dulu lalu tekan i pilih ke bagian bawah tinggal diatur di sini gradientnya teman-teman di perhatikan untuk warnanya hitamnya harus kelihatan ini juga sama oke supaya terlihat saja dari bentuk alurnya atau rulenya yang ini juga sama teman-teman kita beri saja warna ungu seperti itu ini bisa ungu bisa pink dan lain-lainnya bisa disesuaikan selanjutnya kita akan buat efek hop tune selanjutnya untuk efek hop tune kita buat ellipse tool sebentar kita setting dulu default jadi bentuknya seperti ini supaya tahu maksud saya supaya bisa dari awal setelah itu teman-teman untuk outline kita hilangkan dulu untuk fill nya kita bisa cek di sini di gradient kita pilih saja white black seperti itu terus pilih ada radial disini radialnya ada dua radial hitam ke putih atau sebaliknya teman-teman bisa dicoba dulu mau menggunakan seperti ini kita cek ya efek hop tune efek gallery nah disini sudah ada teman-teman cuma pada bagian dot nya ya disini jadi bentuk lingkaran yang menuju ke bentuk-bentuk lingkaran kecil ke tengah sedangkan yang kita perlukan adalah bentuk lingkaran besar menuju ke bagian kecil jadi kita cancel dulu disini kita reverse jadi kita balikan seperti itu ini juga nanti akan berpengaruh untuk jumlah jumlah lingkaran dan jumlah untuk gradasi nya kita coba dulu seperti ini kita masuk efek efek gallery dan bisa dilihat teman-teman disini efek hop tune nya sudah ada kalau misalkan ingin lebih besar lagi efek hop tune nya maka di gradasi nya kita lebih perbesar lagi seperti yang tadi tinggal di tarik ke sebelah kanan saja oke kita ambil saja bisa dilihat teman-teman kita jum nya kita perkecil kalau sudah kita tekan ok ini sudah ada tapi disini bentuknya menjadi pixel ya bukan menjadi objek lagi maka ini kita harus tracing ya oke caranya kita expand dulu objek expand appearance ya seperti itu terus disini ada image tracing ya kita pilih yang high quality ya jadi nanti bisa dipisahkan ya kita coba saja tunggu beberapa saat ini berpengaruh dari spek komputer yang agak gunakan ya karena si illustrator itu sedang mencoba memisahkan antara warna hitam dan warna putih ya di tracing secara otomatis silahkan ditunggu oke kalau sudah disini sudah bisa ya kita expand dulu ya kita kita pisahkan kalau di corel itu break ya oke disini bisa dilihat kita ungroup saja teman-teman bagian putih kita hilangkan di belakang dan bagian hitam kita hilangkan disini masih ada warna-warna hitam-hitamnya cara menghilangkannya kita di group dulu bisa ya kita group lalu kita klik kanan dan isolasi ya setelah di isolasi teman-teman kita bisa memilih warna hitam disini secara sekaligus caranya select same object fill ya udah fill color otomatis warna hitam ini sudah terpilih semua terus kita gabung klik kanan lalu ada compound path ya setelah itu kita pilih disini sebentar semuanya kita pilih oke bagian tengah bagian tengah maksud saya jangan semuanya bagian tengah saja yang bergabung terus dipilih dengan warna hitam tadi dan disini ada minus prone ya oke ketika di minus prone bagian yang warna hitamnya itu sudah memotong ya disini sepertinya tidak semua kita coba sekali lagi sebentar oke sebelum di compound ya kita klik disini juga bisa menggunakan magic wand ya ini magic wand tool memilih gambar dengan warna yang sama jadi bisa menggunakan select object same dengan warna hitam atau bisa menggunakan magic wand kembali kita klik kanan lalu compound pilih warna putih di belakang seperti itu lalu kita pilih minus prone oke ini sudah ada teman-teman untuk warnanya seperti ini kurang lebih ya untuk efeknya kalau sudah tinggal kita pasangkan saja disini di bagian belakang ya kita seleksi atau kita turunkan dengan ctrl shift kurung kurawal kiri terus kita tekan i dan kita pilih di bagian gradient ya bisa dilihat teman-teman gradientnya maksud saya untuk efek half tune nya sudah ada tinggal kita tekan g lalu kita rotasikan disini bisa dipilih teman-teman untuk gradient gradientnya dengan radial seperti itu jadi gradasinya itu menuju ke tengah menyebar ya bisa kita setting dulu teman-teman tekan G kita tarik saja supaya semuanya satu arah oke seperti ini dan untuk bagian yang pinggir kita bisa dihilangkan untuk atau dikurangi transparansinya caranya seperti yang tadi masih sama tapi di bagian yang ini bagian yang salah satunya kita opositnya bisa dikurangi atau tidak selalu 100% 0% maksud saya kita tarik saja oke seperti itu yang ini kita bisa kasih 0 kita tarik sedikit oke jadi di bagian luarnya teman-teman ini gradasinya menjadi sedikit memudar ini bisa dicek ya seperti itu oke jadi bagian yang paling luar gradasinya menjadi berkurang sedangkan bagian dalam itu masih jelas nanti untuk settingannya teman-teman bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya ini bisa terlihat agak sedikit memudar selanjutnya tinggal kita buat satu buah outline ctrl c ctrl p ya ini bisa kita rotasikan hanya sekedar variasi saja kita tukarkan untuk pilnya bisa diperbesar juga oleh teman-teman oke seperti itu kalau sudah kita masukkan modelnya saya sudah siapkan disini salah satu siswa ya siswi maksud saya kita perkecil dulu oke seperti itu kita simpan di bagian tengah teman-teman seperti ini dipaskan untuk orangnya oke kalau dikira sudah cukup ya oke seperti itu yang ini kita copy dulu ya yang bagian depan yang ini ctrl c ctrl f terus kita naikkan ke bagian atas caranya ctrl sip kurung kurawal kanan seperti itu ini jadi ada di bagian atas supaya terlihat teman-teman kita tekan D ya ini jadi hitam putih seperti itu atau dibalikan juga bisa ini maksudnya supaya kelihatan saja file-nya kita hilangkan oke disini di bagian atas teman-teman yang eh tadi yang kita buat kita naikkan melebihi model atau melebihi foto modelnya tinggal kita pilih lalu klik kanan dan mic clipping mesh ini sudah ada ya sudah masuk seperti itu oke tinggal kita masukkan deskripsi logo dan icon teman-teman untuk membuat deskripsi teman-teman bisa menggunakan tipe tool ya disini silahkan boleh dimasukkan disini ada nama berikut atributnya bagian atas juga sama sementara supaya tidak begitu lama saya sudah buatkan jadi saya tinggal dikopas saja ya oke pada bagian ini teman-teman saya supaya lebih mudah ya untuk deskripsi teman-teman bisa diisi dengan tipe tool ditulis disini bagian-bagian yang lain juga disini saya dikopas saja supaya tidak terlalu lama ya untuk tulisannya seperti ini teman-teman oke kita setting dulu bagian yang ini dan yang ini kita beli tulisan arial ball saja seperti itu terus untuk bagian alumni dan ppdb disini kita beri dengan anton reguler ya ini dari google font untuk bagian siap belajar disini saya menggunakan fontnya paci picok ya ini sama dari google font sekarang seleksi semuanya teman-teman pada maaf maksud saya di seleksi satu-satu dulu bagiannya ini kita berikan kontur ya struk maksud saya kita turunkan struknya di bawah biar kelihatan disini oke struknya kita turunkan ke bawah seperti itu kita ganti warnanya menjadi disini warnanya menjadi warna putih teman-teman lalu kita tambahkan disesuaikan saja ya untuk struknya juga sama untuk bagian yang ini juga sama di bagian bawah ada add new struk ya seperti itu kita pilih warna putih terus kita turunkan ke bagian bawah ini juga perbesar struknya kita atur untuk ini juga sama ya teman-teman di klik saja seperti itu struknya kita ganti ya warnanya menjadi warna putih sama seperti itu lalu kita oke disesuaikan ini sebentar struknya harusnya warna putih ya ini warna abu ini harusnya putih seperti itu oke kita satukan supaya terlihat lebih menyatu tinggal logo ya yang terakhir masukkan logo sekolah kita tarik saja kita perkecil disini kita simpan di bagian atas teman-teman oke seperti itu oke kurang lebih seperti ini teman-teman untuk logo tinggal kita logo sosial media masih saya tinggal kita masukkan saja disini saya menggunakan dengan sudah dalam bentuk versi SPG ya jadi tinggal dipakai saja tentu nanti teman-teman juga akan dimudahkan dengan file-nya yang sudah kita siapkan ya seperti itu ini kita beri warna putih teman-teman tekan D saja seperti itu sedangkan untuk ikonnya kita bisa menggunakan warna belakang seperti itu atau bisa menggunakan warna solid ya dari swatch ya yang tadi berarti window di bawah ada swatch oke iya sebentar file-nya oke sepertinya teman-teman itu dulu untuk tutorial hari ini cara membuat webon dengan tema di hub tune di belakangnya terima kasih sudah menonton mohon maaf bila ada kesalahan atau ada gambar yang tidak sama tentu dengan langkah yang mungkin masih banyak kekurangan dan teman-teman mohon maaf bila gambar tidak sama tapi yang akan anda dapatkan di thumbnail youtube adalah gambar yang kita bagikan ini hanya sebagai contoh saja cara menggunakannya kurang lebih seperti ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati